Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Kaito Joker dan Magic Kaito Dan satu lagi topik yang berjudul Review Record of Ragnarok Menghina Agama Kristen dan Hindu Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Record of Ragnarok Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, seperti yang telah saya janjikan Di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang ajaran Islam yang terkandung di dalam anime berjudul Record of Ragnarok Atau yang dalam bahasa Jepangnya juga disebut Sumatsu no Valkyrie Yap, jika sebelumnya kita telah membahas dan mengulas tuntas tentang beberapa isu yang mengatakan bahwa alur cerita dan konsep cerita dari judul anime satu ini Menghina beberapa ajaran dan kisah dalam agama dan kepercayaan yang populer di dunia Misalnya, seperti adakan kisah pengusiran Adam dan Eve di dalam ajaran agama Kristen Di mana kisah tersebut diparodikan sedemikian rupa di dalam alur cerita anime ini Sehingga kisah tersebut berubah menjadi kisah yang sedikit berbeda dari kisah aslinya Dan selain itu juga, anime ini dianggap menghina salah satu dewa di dalam agama Hindu yaitu Siwa Di mana Siwa diparodikan dan diceritakan ketakutan dengan gertakan yang dilakukan oleh seorang dewa lainnya dari kepercayaan Yunani kuno yaitu Zeus Ya, beberapa contoh di atas memang menjadikan anime ini cukup kontroversial Karena menganggap kisah-kisah dan para sesembahan tersebut sebagai bahan lelucon dan parodi Namun semua parodi dan pelecehan agama tersebut tidak berlaku bagi agama Islam Alih-alih turut menghina ajaran teologis dan kepercayaan agama Tauhid ini Serial ini justru seolah mendukung hampir semua ajaran ideologi dan teologis Yang menjadi dasar utama dari ajaran agama Islam Ya, jika dirunut ke belakang serial-serial manga dan anime Jepang saat ini Seringkali memasukkan unsur-unsur agama di dalam serialnya Contohnya seperti di dalam serial Finland Saga dan serial Experiment Line Yang seolah mengajak kita untuk lebih kritis dalam menilai sebuah kepercayaan teologis Di dalam agama yang kita anut Entah untuk tujuan apa Bisa jadi ini dikarenakan isu agama dan kepercayaan adalah sesuatu yang seksi Dan mudah untuk dijadikan sebagai sebuah daya tarik penggemar Sehingga dengan komponen-komponen tersebut Diharapkan akan bertambahlah fans-fans garis keras dari serial-serial tersebut Dan khusus untuk serial berjudul Record of Ragnarok ini Melihat dari konsep awal alias plot awalnya saja Yang menceritakan tentang pertarungan antara manusia melawan para dewa-dewa dan sesembahan-sesembahan Yang diambil dari berbagai kepercayaan dan agama populer di dunia Mengindikasikan bahwa para kreator dari anime ini berusaha menyisipkan sebuah pesan Yang seolah mengajak kita juga untuk turut menjernihkan pemikiran Dan mengkritisi kebenaran kisah-kisah dan eksistensi para dewa-dewa alias sesembahan-sesembahan palsu Yang selama ini dikenal di dalam kepercayaan dan agama-agama populer di seluruh dunia Hal ini seolah dipertegas dalam salah satu episode dari anime ini Tepatnya di episode ke satu Dimana diceritakan bahwa Pertandingan pertama antara kaum manusia yang diwakilkan oleh Lubu Melawan kaum dewa yang diwakilkan oleh Thor Akan segera dimulai Lalu disana terlihat sebuah adegan Dimana seorang biksu dengan khusyuknya berdoa kepada sang Buddha Yang isinya adalah memohon sebuah perlindungan Lalu Brunhild Yang merupakan inisiator terselenggaranya pertarungan antara kaum manusia melawan dewa tersebut Melihat sang biksu itu berdoa kepada dewa yang akan mereka perangi Akhirnya ia memerintahkan sang biksu itu untuk menghentikan doanya Dan mengatakan bahwa Musuh yang harus kita kalahkan adalah dewa yang ada di dalam doamu itu ujarnya Namun anehnya adalah Seperti juga yang telah saya singgung di video saya sebelumnya yang berjudul anime record of Ragnarok Menghina agama Kristen dan Hindu Di adegan selanjutnya tepatnya di episode ke 7 Diperlihatkan bahwa para umat manusia kompak Menyatukan hati dan berdoa Mengharapkan kemenangan bagi Adam Atas Zeus Yang anehnya adalah justru adegan tersebut tidak ditegur Ataupun disanggah baik oleh Brunhild Ataupun pembela kaum manusia lainnya Yang menjadi aneh justru adegan ini Dilustrasikan sebagai momen yang menghangatkan hati dan bermakna persatuan Alias Nakama Seperti yang biasa kita temui di dalam anime-anime bergenre Sonen Namun jika kita sedikit lebih jauh melihat kedua adegan yang saling bertolak belakang tersebut Bisa jadi ini mungkin adalah sebuah pesan yang coba ingin disampaikan oleh Sang Kreator Karena dari kedua adegan tersebut Mungkin Sang Kreator ingin mengatakan bahwa Ketika seorang biksu berdoa kepada Buddha Itu adalah sebuah kebodohan Karena Buddha hanyalah sesembahan palsu Yang merupakan musuh yang mesti mereka perangi Sedangkan ketika semua umat manusia berdoa Untuk kemenangan bapak moyang mereka Manusia pertama di alam semesta yaitu Adam Mereka semua alias para manusia tersebut sebenarnya sedang berdoa kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan Bukan kepada Tuhan-Tuhan dan sesembahan palsu Seperti halnya Sang Buddha, Zeus, Siwa, dan lain-lain Sehingga adegan tersebut semakin menguatkan pesan Yang telah disampaikan di dalam plot awal dari anime ini Yaitu memerangi Tuhan, sesembahan, dan dewa-dewa palsu yang disembah oleh manusia Dalam berbagai kisah dan kepercayaan agama Dan sebaliknya di episode ketujuh tersebut telah jelaslah Bahwa Tuhan yang asli yang benar-benar layak dianggap sebagai Tuhan adalah Allah yang Maha Esa Tidak ada satupun yang bisa menyamai dan menandingi kekuasaannya Yap, jika kita kembali menghubungkannya dengan ajaran Islam Sudah bisa dipastikan bahwa pesan tersebut sangat sesuai dengan ajaran Islam Dan bahkan bisa dikatakan hal tersebut adalah inti dari ajaran Islam yang sebenarnya Yaitu mengesahkan Allah dan tidak menyukutukannya dengan segala sesuatu yang berbentuk apapun Seperti apa yang dikatakan dalam salah satu dalil yang mungkin sudah sangat familiar kita dengar Yaitu surat aliklas ayat 1-5 yang berbunyi Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Dan di dalam dalil lainnya juga dikatakan Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu Pasti orang-orang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73 Selain itu di dalam salah satu dalil hadis Qudsi juga disebutkan Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman Aku tidaklah butuh adanya tandingan-tandingan Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan Dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku Maka aku akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu Hadis riwayat muslim So kesimpulannya adalah apa yang ingin disampaikan oleh sang kreator dari serial anime Record of Ragnarok ini Adalah sesuai dengan ajaran Islam tentang ketauhidan dan kemurnian agama Ya selain pesan ketauhidan yang sangat jelas digaungkan oleh anime ini Ternyata ada juga beberapa adegan-adegan sekilas atau dalam bahasa kerennya adalah Easter Egg di dalam serial ini yang bisa jadi mengambil dari ajaran Islam Misalnya di episode ke satu terdapat salah satu adegan Dimana ditampilkan seorang Dajjal bermata satu dan juga iblis Yang ternyata ikut asik menonton pertarungan antara manusia melawan dewa Mereka duduk di sisi tribun yang berisikan para dewa-dewa lain dari berbagai kepercayaan Lalu selain itu ada juga adegan dimana diperlihatkan seseorang sedang usholat di bangku penonton Ya walaupun adegan tersebut hanya bisa kita temui dalam mangganya saja Karena di dalam anime adegan tersebut tidak ditampakkan sama sekali Lalu wasit yang memimpin pertarungan ini juga mengingatkan saya dengan salah satu malaikat dalam ajaran Islam yang bertugas meniup sangka kalah Yaitu malaikat Israfil Dan dalam kepercayaan Nordik yang meniup sangka kalah tersebut dinamakan Hemdal Lalu pertanyaannya adalah kenapa bisa ada kesamaan tokoh antara cerita rakyat Nordik dengan ajaran Islam Karena sebenarnya semua mitologi dan ajaran agama di dunia ini terbentuk dari pohon besar yang sama dan lurus Yaitu ketauhidan Hanya saja karena pembangkangan manusia kepada perintah Allah Maka timbulah sebuah kemusyrikan yang ditandai dengan adanya pemujaan dan penciptaan kisah-kisah dewa-perdewaan yang mereka anggap dapat menandingi kekuasaan Allah yang maha kuasa Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Record of Ragnarok Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat